Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'inu ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa mulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi'isan in ilah yaumit din amma ba'd Yang saya hormati Ustadz Fatih Karim Yang luar biasa ya telah menggerakan-gerakan cinta Quran Saya kira ini sebuah perjuangan yang sangat-sangat berharga Dalam rangka melakukan agar supaya umat Islam Indonesia ini Tidak buta aksara Al-Quran Yang saya hormati Ustadzah Pegi Melati Sukma Yang Alhamdulillah ada di sini dan beri sudah sehat walafiat Yang katanya kemarin sempat sakit Mudah-mudahan sentiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bisa sentiasa berjuang berjuang berdakwah untuk umat Islam Serta hadirin sekalian para sahabat ya Bapak Ari Untung dan Mas Dimaseto Serta kawan-kawan semua yang hadir dalam kesempatan kali ini Semoga kita semua senantiasa mendapatkan petunjuk rahmat dari Allah SWT Sehingga kita bisa sentiasa istiqamah di dalam jalan Allah SWT Al-Quran merupakan pedoman yang sangat penting bagi umat Islam Karena dari Al-Quran inilah kita mengetahui segala informasi Apa-apa yang dikehendaki oleh Allah SWT Kita beriman kepada Allah SWT Dengan hati kita yang sedalam-dalamnya Tetapi kita tidak mungkin mengenal Allah lebih jauh Kalau kita tidak mengenal Al-Quran Karena disanalah kemudian Rasulullah SAW Mengenalkan lebih jauh tentang Tuhan kita Dan apa-apa yang dikehendaki dan apa yang tidak dikehendaki Adalah Rasulullah menyampaikan wahyu dari Allah SWT Yaitu yang berupa Al-Quranul Karim Karena itu sudah semestinya dan seyogianya umat Islam itu Kenal dengan Al-Quran Kenal dalam arti bukan sekedar tahu namanya atau ikrar Bahwa Al-Quran adalah kitab panutannya Tetapi tentu umat Islam harus mampu Harus bisa membaca Al-Quran Karena dengan membaca Al-Quran maka tentu seorang Muslim akan merasakannya Bagaimana keindahan Al-Quran Bagaimana juga ketika seseorang membaca Al-Quran hatinya bisa bergetar Karena itu bagian tanda-tanda dari keimanan kepada Allah SWT Tentu lebih jauh dari itu setelah merasakan betapa indahnya Al-Quran Yang dibaca oleh orang yang tidak tahu maknanya saja Begitu menghunjam di dalam hati Yang membuat hati kita begitu damai Begitu tenang Dan kita semakin dekat dengan Allah SWT Nah kemudian kalau dari kita membaca Kemudian diiringi dengan memahami maknanya Memahami isi kandungannya Masya Allah Tentu seorang Muslim Insya Allah akan menjadi Muslim yang kafah Yang bisa menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah SWT Dan menjauhi larangan-larangannya Tapi kita semua tentu memahami tentang umat Islam di Indonesia Yang tentu latar belakang umat Islam kita ini kan berbeda Dengan yang ada di Timur Tengah Yang mana bagi mereka adalah Al-Quran yang berbahasa Arab Dengan huruf Arab mungkin bagi mereka sudah tidak asing lagi Tapi bagi umat Islam Indonesia Yang kita bukan orang Arab Sehingga perlu mengenali huruf-huruf Arab Perlu bisa membaca huruf-huruf Arab Nah sehingga mau tidak mau Kita pun harus belajar huruf Arab Sehingga kita bisa membaca Al-Quran Nah ini memang umat yang jumlahnya besar ini Dan ternyata jangkauan dakwah kita belum menyeluruh Ya sehingga masih banyak daripada umat kita Yang belum membaca Al-Quran Tadi disampaikan datanya sampai 53% Penduduk Muslim Indonesia belum bisa baca Al-Quran Tentu ini sesuatu yang sangat-sangat memprihatinkan kita semua Padahal kita tahu bagaimana gerakan dakwah di Indonesia Sesungguhnya secara Zohiriyah Itu sudah cukup masif Sudah sangat ramai Ya baik di media sosial Di televisi Di masjid-masjid Tetapi ternyata ada masyarakat kita yang sangat besar itu Pada hakikatnya belum tersentuh oleh dakwah yang sesungguhnya Kenapa? Karena mereka belum kenal huruf Quran Nah karena itu saya kira setiap gerakan ya Dalam rangka untuk menjadikan masyarakat Muslim kita Itu terbebas dari buta aksar Al-Quran Itu gerakan dakwah yang sangat baik sekali Dan harus kita dukung Tentu gerakan ini harus bisa berada di tengah-tengah masyarakat kita Ya tanpa kemudian kita masuk dalam kategori tertentu Yang kemudian kita gak bisa masuk ke kelompok tertentu Nah strategi kita adalah bagaimana gerakan ini bisa masuk ke semua kelompok Ya kita tidak pungkiri bersama bahwa umat Islam di Indonesia ini Terpolarisasi lah dalam beberapa organisasi keagamaan Ya ada NU Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lain Tentu ini bagaimana gerakan Quran ini bisa masuk ke semua lini Ke semua ormas Ya sehingga saya kira sangat bagus langkah dari gerakan Quran ini Yang tadi sudah silaturahim ke Yusuf Mansur Ke tokoh-tokoh yang lain ke DDII Syukur-syukur nanti bisa ke Muhammadiyah, ke NU Masya Allah Dan ke MUI Ya dan ini menjadi gerakan yang didukung oleh semua kekuatan ormas kita Ya ini luar biasa Ya karena satu sisi gerakan ini akan terus didukung oleh masyarakat banyak Dan bisa masuk ke semua lini Di sisi lain juga gerakan ini tetap dipandang oleh masyarakat banyak sebagai gerakan dakwah murni Bukan gerakan-gerakan dakwah yang kadangkala ya di kita ini sering ada kecurigaan ini kemana-kemana gitu Ya makanya insya Allah ya bagi kami di komisi dakwah selama gerakan itu adalah dalam rangka Ya kita mengajak kepada umat Islam untuk kenal Quran, bisa baca Quran, bisa memahami Al-Quran Maka tentu ini adalah gerakan yang sangat mulia Ya itu merupakan amar ma'ruf yang harus kita dukung Karena dari sinilah ya kemudian kalau kita mengharapkan umat Muslim Indonesia bisa berpegang teguh kepada Al-Quran Maka mau tidak mau umat Muslim Indonesia harus bisa baca Quran dan juga harus bisa memahami isi daripada Al-Quran itu sendiri Ya sehingga kita bisa tahu persis tentang kalau selama ini kita katakan bahwa Quran itu adalah mu'jizat yang sangat besar Ya bagi dari Rasulullah SAW Tapi kalau seseorang belum kenal Quran, belum bisa membaca Quran, bagaimana dia bisa merasakan kemukizatan Al-Quran itu Walaupun memang bagi orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah SWT Maka dari mendengar pun insya Allah Ya ketika orang mendengarkan dengan baik dari bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca dengan tartil, dengan tajud yang baik, apalagi dengan suara yang baik Insya Allah itu pun akan bisa masuk dalam kalbunya dan insya Allah Mudah-mudahan dari ketertarikan itu mereka pun akan mau belajar Al-Quran lebih detail lagi Terkait cara membacanya, kemudian memahaminya dan seterusnya Ini perlu keterlibatan banyak pihak Ya kadangkala kita sudah banyak berbuat Tetapi hal yang paling prinsip ditinggalkan Sudah banyak ormas-ormas di Indonesia Sejatinya ataupun seharusnya terkait buta aksara Quran ini Seharusnya sudah, ya paling tidak jumlahnya berkurang Tapi ketika ini masih besar jumlahnya Maka tentu harus menjadi PR bersama, gerakan bersama dalam rangka kita memerangi buta aksara Quran Nah karena itu bagi kami di komisi dakwah Ya tentu gerakan untuk memerangi atau menghilangkan buta aksara Al-Quran ini merupakan gerakan yang sangat baik sekali Dan kami kategorikan sebagai gerakan dakwah Yang tidak kalah pentingnya dengan gerakan-gerakan dakwah yang lebih mengutamakan misalnya ceramah dan lain sebagainya Ini luar biasa Nah karena itu tentu kami berharap semoga gerakan ini tetap berjalan dengan baik, dengan lancar ya Dan harapannya tentu mendapat dukungan semua pihak ya Sehingga apa namanya buta aksara yang masih besar itu yang tentu adanya itu berserakan di mana-mana Dan ini tentu saya kira harus diidentifikasi ada di mana yang buta aksara ini Ya jangan sampai kemudian ternyata sasaran yang kita tuju itu sasaran yang sesungguhnya memang sudah banyak yang menangani Sehingga 53 persen itu enggak kurang-kurang Kenapa kita berkutat di daerah yang sesungguhnya sudah ditangani dengan baik Karena itu mungkin nanti gerakan ini kalau bisa masuk ke pelosok-pelosok desa, daerah-daerah yang terpencil Ya ini sangat bagus sekali Karena di antara posisi ya mereka-mereka yang masih buta aksara Al-Quran ini tentu banyak di daerah-daerah pelosok Ya yang mereka jauh dari jangkauan dakwah Kalau di perkotaan banyak juga ya tapi Alhamdulillah kalau kita lihat sekarang ini Kalau muslim perkotaan yang sekarang ya kalau yang sekarang sudah dewasa sih memang ini produk lama ya Produk lama masih banyak yang tidak bisa baca Quran Tapi kalau anak-anak produk baru artinya anak generasi milenial katakanlah ya Insya Allah di perkotaan sudah lebih baik ya dibandingkan misalnya daerah-daerah pelosok Memang di daerah pedesaan tertentu sudah bagus juga yang biasanya yang di daerah itu sudah ada madrasah Ada ustad-ustad yang cukup banyak itu biasanya bagus Tapi tidak semua daerah seperti itu Kita di komisi dakwah juga menerjunkan daidai ke pelosok negeri kita Di antaranya kemarin kita kirimkan ke Papua Barat Ya itu pun apa namanya warga menyambut dengan riang gembira Karena hadir ustad-ustad yang bisa membimbing langsung Mereka dalam belajar Quran dan belajar apa namanya ajaran-ajaran agama yang lain Ini ada semacam gap ya semacam kesenjangan antara jumlah umat Islam yang besar ini dengan pelayanannya Terutama di daerah-daerah tertentu di daerah terpencil ya Itu ada umat Islam tetapi pelayanannya ini yang masih kurang Kenapa? Karena biasanya tidak ada tokoh-tokoh agama di sana Tidak ada pendai-pendai sehingga untuk khutbah pun kadang-kadang tidak ada khutibnya Apalagi yang mengajari Al-Quran day to day Detik demi detik hari demi hari ya sehingga mereka bisa baca Quran Maka saya kira disamping memang dakwah kita bagaimana ingin Supaya amar ma'ruf nahi mungkar ini tetap bisa kita laksanakan Diisi lain juga dakwah-dakwah bilhal Dimana kita ingin memberikan pelayanan kepada umat itu sangat diperlukan Jadi Papua ya itu sangat membutuhkan pelayanan daripada Ustadz-ustadz yang sudah memiliki kemampuan keagamaan dan kemampuan Keterampilan lain yang berkaitan dengan keagamaan ini Jadi inilah menjadi PR kita bersama ya maka kami tentu sangat berharap Supaya komunitas cinta Quran ini ya bisa terus ya berdakwah berjuang Dalam rangka pengentasan buta aksar Al-Quran Saya kira demikian ya sambutan dari saya Dan tentu kami sangat mendukung ya gerakan ini Supaya betul-betul apa yang menjadi tujuannya bisa tercapai Karena kami meyakini gerakan ini adalah bagian daripada gerakan dakwah itu sendiri Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV